Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk transparasi dari perusahaan PT PLN agar masyarakat khususnya para pemangku kepentingan di subsektor ketenaga listrikan dapat mengetahui informasi jaringan sektor ketenaga listrikan yang representatif dan akurat. Saat ini energi listrik menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat vital. Oleh karena itu, pemerintah melalui SKPD dan pihak-pihak terkait berupaya untuk meningkatkan infrastruktur di subsektor ketenaga listrikan. Perlu diketahui bersama, untuk saat ini jumlah pelanggan PT PLN area Barabai yang ada di Kabupaten Tabalong mencapai angka sekitar 56.000 pelanggan dengan panjang jaringan sepanjang 47 km. Jaringan ini terbagi menjadi 15 jalur dengan total 475 set trafo yang dapat menahan beban sebanyak 21 megawatt. Karena cepatnya pertumbuhan pelanggan dalam hal pemakaian energi listrik di Kabupaten Tabalong, PT PLN area Barabai memprioritaskan dan mensupport Kabupaten Tabalong dari sisi investasi. Untuk tahun ini di Tanjung, kami akan investasikan kurang lebih Rp19.000.000 untuk keandalan listrikan di Tanjung. Itu melikuti pembangunan trafo, pembangunan jaringan, penambahan pelanggan, penguatan sistem, dan lain-lain. Jadi untuk investasi, penambahan jaringan dan penguatan, itu kurang lebih Rp19.000.000. Itu di luar dari biaya operasional dan biaya lain-lainnya, hanya untuk pembangunan jaringannya saja. Jadi memang kita kenapa agak sedikit memprioritaskan Kabupaten Tabalong, karena secara pertumbuhan pelanggan, kita balaminya lebih cepat dibanding bila kami yang lain-lain tadi. Sehingga kami harus support di sisi investasinya. Kita akan bangun jaringan overhead, jaringan di atas tanah, maksudnya yang pakai tiang-tiang, itu mulai dari Cobot, Simpa Cobot, Bundara Cobot, sampai ke DH Sulingan. Karena jaringan yang ada, yang saat ini jaringannya memang secara keandalan bagus. Jaringannya ditanam di bawah tanah, jaringan kabupaten tanah. Namun kondisinya air-air ini sering gangguan. Nah, apabila terjadi gangguan, itu kami sangat kesulitan untuk mencari titik gangguannya. Karena sebagian sambungan-sambungan kabupaten tanah itu, yang kami tanam, itu sekarang sudah jadi ruko, sudah jadi halaman rumah. Sehingga kalau kita mau bongkar, banyak sekali yang tidak dijitikan oleh yang punya rumah. Nah, ini kami agak kesulitan, sehingga Pak Dodo, Pak Pak Rolaji ini untuk mengatur sistem di kota ini agak sulit, dengan kondisi jaringan yang saat ini gangguan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Haji Erwan mengatakan bahwa Perda No. 18 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2015 sampai 2016 salah satunya berkaitan dengan listrik, yaitu listrik untuk daerah pedesaan. Salah satu dari 12 program komunitas kita itu adalah meningkatkan pembangunan jalan, jembatan, perasaan pertanian, air bersih, dan yang terakhir itu adalah listrik untuk di daerah pedesaan. Nah, ini harus kita kawal bersama-sama, Pak Kenawan, karena ini merupakan amanah dan program komunitas yang ada di dalam NBJMD 2015 sampai 2015. Untuk itu kami mohon dukungan dari PLN dan jajarannya. agar semua desa di Kabupaten Tambalong ini teradiri jaringan listrik. 121 desa yang ada di Tambalong ini saya yakin masih ada beberapa desa yang belum terjama listrik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sangat terkait. Di dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017, isu penting yang diangsat itu adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. IPM. Nah, di mana korelasi antara IPM dengan listrik ini ternyata ada di sektor pendidikan. jadilah yang dasar itu adalah pendidikan dan sektor kesehatan. Masih banyak sekolah-sekolah di Tambalong ini yang belum teradiri jaringan listrik. Ada sekolah yang mendapat bantuan seperangkat komputer, tetapi karena belum memiliki pasir dan listrik, akhirnya komputer itu tidak bisa digunakan. Nah, kami dengan dinas pendidikan sudah koordinasi ya. Agar sekolah-sekolah yang belum ada jaringan listrik, ini supaya dipenitaskan untuk diusungkan pemasangannya. Rencananya, PT PLN akan menginvestasikan dana sebesar Rp19 miliar untuk pembangunan sarana listrik di Kabupaten Tambalong. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan trafo, pembangunan jaringan, penambahan pelanggan, dan penguatan sistem. Dari Tanjung, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!